Sekuat Johor Darul Ta'asim Jideti dijangka akan menurunkan pemain baharu dalam perlawanan seterusnya nanti apabila bakal bertemu Terenggando FC di Stadium Sultan Mezan Zain dan Abidid. Ia susulan perkongsian gambar dibuat naik di laman Instagram Johor Darul Ta'asim yang menyaksikan kalibat seorang pemain muda dari Sekuat Jideti 2 sedang giat berlatih sama dengan Sekuat Utama. Sesi latihan itu dipercayai merupakan salah satu persiapan pasukan untuk berhadapan dengan Sekuat Penyo di tempat lawan. Mengundang perhatian ramai apabila Ziyad Elbasir turut dilihat beraksi bersama Matt Davis. Menganggap ia sebagai salah satu resepi rahasia Sekuat Jideti pada perlawanan nanti, pemain tengah berusia 19 tahun itu dijangka bakal diturunkan selaku senjata baharu Harimau Selatan bagi mengucar ngacirkan gawang Terenggando Kelak. Dalam pada itu, beberapa faktor menjadi taruhan peminat yang mahu menyaksikan pemain itu disenaraikan dalam Sekuat Utama Jideti. Berikut merupakan empat perkara yang diyakini mampu menjadi modul serta senjata baharu pasukan menerusi pemain tersebut. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Yang pertama, kelainan di posisi tengah. Aksi Syiat El Basir mungkin boleh menjadi pencetus kepada pembaharuan dalam taktikal pemain Jideti, khususnya di barisan tengah yang amat penting bagi sebuah pasukan. Tidak dinafikan bahwa Sekuat Utama Jideti sebemangnya di barisi ramai pemain ternama, lebih-lebih lagi barisan impor dimiliki. Namun, kelainan dimiliki Syiat pastinya satu perkara yang boleh dicuba pasukan dengan gandikan pemain baharu dan lama dipercayai boleh membuahkan hasil di atas padang. Arif Aiman dan Ramadan Syafullah boleh dijadikan contoh dalam situasi ini dengan kedua-duanya juga diserap masuk seawal usia belasan tahun dari Akademi Jideti sebelum ini. Yang kedua, usia moda. Dengan usia 19 tahun yang boleh disifatkan sebagai ubi moda dalam pasukan, kalibat pemain itu dijangka mampu menjadi pelapis baharu Harimau Selatan bersama beberapa lagi nama besar di Sekuat Utama. Meskipun masih kekurangan dari segi pengalaman, peluang serta kepercayaan harus diberikan kepadanya untuk membuktikan sesuatu bersama pasukan utama. Ditambah pula, tenaga orang muda dimiliki Syiat dikatakan mempunyai larian serta kawalan bola licik yang boleh digandingkan dengan pemain berpengalaman, Syamir Kutih di barisan tengah. Yang ketiga, kemampuan dibuktikan dalam kejauhanan AFF B19 2022. Berjaya menjulang Sekuat Kebangsaan dalam kejauhanan AFF B19 pada tahun lalu, membuktikan betapa pemain ini mempunyai kredibiliti dan potensi besar untuk dikembangkan bakatnya pada masa depan. Merupakan graduan Akademi Bola Sepak Negara Mukhtar Damari AMD, Syiat El Basir antara tonggak utama pasukan di kejauhanan tersebut dengan kalibatnya senantiasa menjadi ancaman terbesar buat pasukan lawan. Menewaskan Sekuat Laos dengan keputusan 2-0 di final pemain GDT2 itu antara individu yang banyak menyumbang kepada pasukan menerusi hantaran serta kawalan bola licik dipamirkan. Kerap membantu pasukan ketika bertahan, Syiat memiliki larian serta kawalan bola kemas yang mampu mengubah corak permainan untuk bergerak dan lebih kemas dan terancang di bahagian tengah. Yang keempat, kejutan buat pasukan lawan. Dengan aksinya yang kurang mendapat perhatian dalam kalangan peminat, ya pastinya satu perkara menarik untuk disaksikan oleh penonton mahupun pasukan lawan yang tidak mempunyai seberang maklumat berkaitan dirinya. Jika sebelum ini beberapa nama besar seperti Bergeson da Silva, Leandro Velasquez, dan Ahyar Rashid sudah boleh dibaca kebolehan mereka. Namun kemampuan dimiliki Syiat pastinya menjadi rahasia utama sekuat untuk memberikan kejutan serta ancaman terhadap kubu pasukan lawan. Kekurangan pendedahan dari segi laporan media ataupun di laman media sosial pastinya menjadi resepi rahasia buat Jideti menampilkan pemain itu dalam perlawanan akan datang. Sekaligus mencipta satu lagi fenomena selepas kejayaan ditempah Arief Aiman sebelum ini. Justru aksi pertemuan Jideti dan sekuat penyauh nanti pastinya bakal menjadi medan tumpuan peminat untuk menyaksikan kalibat pemain itu diturunkan dalam sekuat utama Harimau Selatan. Cepat ataupun lambat, nama Syiat Elbasir sudah mula meniti di bibir penonton dan aksinya akan senantiasa dinantikan bagi membawa perubahan dalam pasukan kelak. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.